Intro 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 pada malam ke-21 nih iya ya ini oh Ramadhan tuh kok lahir ini apa Hai Jakarta lah itu maksudnya biasa ada panitianya Pak RW ya Iya ini kemarin di masjid dibantu belum ngumpul-ngumpul udah mau apa eh udah ada inilah pembicaraan-pembicaraan siapa ketua yang kalau tahun lalu saya tahun ini masih masih gala nanti-nanti kan ada ini belum ini nentuin nanti masalah Jakarta ini Jakarta Fitra nanti habis sama anak-anak itu ini saw dan kita mencimalkan sebagai penyalur tahun semalam tuh banyak kekurangannya repet mama dulu kebahagiaan-kebahagia Nenek tuh janda-janda janda tapi kalau kaya pengen dikasih kan ya juga ya enggak nyerahin kebasis ya kalau janda kaya bisa dikasih dirimu aja yang maju kalau itu pasti aku dapatlah kalau enggak maksudnya maju Oh maju hampir hampir dapat-dapat jatuhkan di beberapa partenya banyak jatuh ya biasanya orang udah mulai kemejik ya iya udah ngantar beras biasanya nganter-ngantar sana udah ramai belum ya udah ada yang nanya tapi kalau udah udah pasti biasanya di pembukaannya tuh di dua puluh keberapa bisa saya 25 udah ada pembukaan tuh udah mudah-mudah rame tuh bagi yang yang dia disitu kan bisa di tanggal 25 yang merantau-merantau tuh kan pulang kampung ya bisa-bisanya bayar zakat sekalian sedekahnya gitu kan enggak tuh sebetulnya kalau yang menerima zakat tuh siapa-siapa aja kalau yang menerima menerima tuh kayaknya pakai dah hap-hakin yang berhati-hati yang berhati-hati kalau yang menerima zakat fitrah itu pakir dan miskin dirimu golongan mana kedua-duanya pakirnya temiskin pakirnya temiskin nih jangan diborong kan depan kelas kini dibedakan dapat pakai aku berarti kan dibedakan gimana Pakir beda miskin beda buat saat memang beda Iya aku dua-duanya dapat kalau ada pakir nggak bisa miskin salah satunya miskin nggak pakai Fadil ini miskin atau fakir dua-duanya bisa satu aja ya sama ini ada yang nanya tuh ah eh tadi mereka yang menerima apa yang ngasih nih yang diwajibkan ini wajibkan itu Oh yang diwajibkan diwajibkan bayar siapa aja gitu Apakah yang orang-orang yang udah balik atau kan memang semua anak yang bahkan baru lahir atau mungkin dalam kandungan yang udah dikasih nyawa wajib di wajib dibayarkan di mana tunggal iya iya jadi emang syarat yang bayar zakat fitrah itu yang pertama dia beragama Islam ya islam diri krisisnya usah ya bisa karena itu kan syariat untuk umat islam itu beda-beda lagi ini kan wajib banget saja nanti di tes masyarakat kembalikan pada PRW belum ya jadi zakat fitrah itu yang diwajibkan untuk umat Islam syaratnya yang pertama disyaratkan ya fukun ya kemudian siapa lagi orang yang boleh membayar zakat fitrah adalah orang yang mampu ya terlepas dia eh jomblo ataupun dia single atau dia sudah menikah atau dia belum itu ya nengok pula bapak-bapak anak muda selama dia dia mampu mampu dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya artinya kan gitu ya maka dia punya kewajiban menubahir zakat fitrah nih model saudara kita nih jomblo mampu masuk nih mampu aku yang menerima aku masih kok nggak mampu Pak sebenarnya itu sehat bekerja makar masih numpang Pak Ustadz indikator mampunya itu ya dia mampu menuhi kebutuhan sehari-hari mampu lah Fadhil dapat gaji dapat dengan gaji itu kan Fadhil bisa memenuhi kehidupan sendiri Iya ada enggak lebihnya dari situ lebih untuk apalah jual-jual baju malam sampai kita nggak mau menghitung harta Fadhil sebenarnya tapi kalau memang ada sebagai kami sebagai anggota KPK mengetahui kekayaan tapi kalau memang ada berarti Fadhil memang termasuk orang yang dianjurkan membayar zakat fitrah tapi kalau memang betul memang nggak mampu dikasih nggak punya kelebihan harta berarti enggak punya kewajiban dikasih tinggal dicatat aja PRW berarti saudara kita ini salah satu mustahik zakat fitrah yang berhak menerima zakat yang berhak menerima itu itu berarti jomblo-jomblo tuh bisa posat walaupun apa mereka bisa sebagai mereka bisa kalau memang kebutuhan hidupnya sudah ditanggung sendiri nah ini mampu nih baiknya seperti Bili mungkin Bili udah udah kerja udah punya penghasilan berarti dia ternak ayam bebek sabi angguran untuk membayar zakat fitri atus yang bayar siapa kalau anak kecil anak kecil masukkan Nah kalau anak kecil berarti dia kan belum bisa mengenuhi kebutuhan hidupnya berarti dia diwakilkan sama orang tuanya itu jadi orang tua itu pada asalnya kan membayar satu sak ya Nah kalau dia menanggung istri anaknya maka di tinggal di jumlahkan jadi jumlahkan berarti saya ada anggota tiga istri sak baru satu berarti empat tambah airwe itu bayarnya harus ke masjid kita tinggal atau masjid kita lahir di mana atau terserah masjid mana yang kita tinggal di desa di kampung kita orang perantauan nih kita udah lama di perantauan jalan lah istilahnya itu harusnya jadi zakatnya apakah dikirim apakah di kampung kita seluruhkan atau demajid kita tinggal dia lebih baiknya memang dimana kita tinggal di lingkungan kita berada atau menurut KTP ya di lingkungan kita beradalah dimana disitulah kita membayar zakat fitri ya ya kecuali kalau memang daerah situ tidak ada ini apanya penerimanya ha nah boleh gitu dia kaya semua itu maka dia di daerah tempat kita tinggal itulah yang yang paling ideal ya untuk membayar zakat fitri itu dan itu memang dilakukan sekurang-kurangnya itu sebelum sholat pelaksanaan sholat it-sholat sholat it-sholat raya sholat hari raya tapi kalau dilakukan setelah sholat hari raya maka itu udah tidak zakat fitri lagi namanya namanya hanya sekedar sedek itu berarti panitia pun sebagai penyalur harus hati-hati juga ya iya harus hati-hati jangan sampai kesiangan jangan sampai kesiangan karena mereka lah yang diwakilkan kan mereka yang diamanahkan untuk menyalurkan itu tadi zakat fitri ngasihnya karena mulai dari kapan ada nggak nama ketentuan dari agama seringan gitu ya itu tadi karena memang dibatasi dari sebelum sholat it maka se-minimal mungkin itu ya sebelum sholat itu udah diserahkan bisa malam-malam kayak tahun biasa malam bisa rawih ya dan yang memang paling kuat disini adalah memberikannya itu setelah membayarkan ya membayarkan saya penyalurannya itu dimulai dari hari terakhir puasa ramadhan ya namanya saja fitri ya orang ketika itu udah berbuka jadi di 29 akhir itu kan udah nggak ada lagi puasa biasa maka disitulah kita bayar dan malam itu juga disalurkan karena kan memang cakupannya itu kan desa biasanya satu desa satu kampung maka ini masih bisa terjangkau dari mulai idul fit dari mulai buka puasa sampai bisa mau sholat itu untuk penerimanya untuk penerimanya tadi ini kan kita sudah semuanya pakir miskin itu aja apa pakir miskin aja kalau zakat fitri itu kan Iya kalau zakat fitri itu itu zakat biasa zakat mal ya selain fitri zakat penghasilan kebun zakat penghasilan zakat dari hasil tanaman itu zakat hewan ternak itu harus pakai apa bosat beras itu boleh pakai apa ya pada uang disinilah yang memang banyak masyarakat itu belum memahami secara menyeluruh sih ya meskipun memang ada yang berpendapat boleh pakai uang tapi yang paling kuat itu memang zakat fitri itu adalah dengan makanan pokok enggak bunga meski beras berarti gandum boleh gandum kalau yang jago ubi ya yang makanan pokok satu kaum lah atau rumah ya hanya saja meskipun itu kita anggap makanan pokok harus kita sesuaikan sama daerah kita apa makanan pokoknya makanan pokoknya apa pokoknya ada makanan pokoknya pokoknya ada jangan nanti misalnya Fadhil tinggalnya di Arab sana makanan orang pokok kurma tapi Fadhil ngasihnya ubi misalnya mana orang Arab makan ubi ada lempar di ubi Baik, bapak, bapak, bapak.. Nah, jadi kalau... apa Masih harus Menyerahkan Iya2 apakah harus ke Panitia nah selalu kita Atau langsung misalkan mendatangi orang yang berhak, misalkan tahu nih, ini yang berhak nih, datang aja langsung. Atau harus lewat panitia? Kalau harus lewat panitia, berkita wajibkan semua kan? Jadi keharusan ini juga gak ada ketentuan khusus dari syariat sebenarnya. Ya harus dilihat saja masalahnya lebih utama mana. Nah dengan membentuk panitia, apalagi itu dari pemerintah lah kita bilang kan, dari perangkat desa, justru ini akan sebenarnya bisa memudahkan kita untuk melihat atau mensurvey siapa saja yang sebenarnya yang berhak. Siapa saja sebenarnya yang berhak. Jadi mereka lebih tahu. Jadi untuk bisa membagikan itu dengan rata. Nah berbeda kalau kadang kita langsung membagikannya sendiri-sendiri. Ya meskipun membagikan sendiri itu bisa langsung tersalurkan, tapi bisa jadi nanti ada si miskin misalnya si A sama si B, ternyata A ini bisa dapat lebih banyak karena dia lebih banyak dikenali orang. Sedangkan si B enggak gitu. Nah padahal statusnya sama-sama miskin. Nah jadi dengan membentuk panitia, masalah yang ingin dicapai, itu bisa terjadi tadi pemerataan, pembagian zakat fitri tadi. Terus kalau misalkan yang miskin cuma dua orang di kampung itu kan banyak tuh. Iya. Karena ada orang yang menganggap, oh itu kebanyakan katanya, udah seluruhkan aja ke orang miskin di kampung mana gitu. Iya. Enggak mesti itu. Itu memang walaupun satu orang yang miskin ya udah, dia gitu jadi kayak mendarak hari itu. Enggak. Iya memang kan sebenarnya kita harapkan juga dari zakat fitri ini kan, dari sisi orang yang menerima ya, dari sisi orang yang menerima ini kita harapkan ya dia kalau bisa tahun depan jangan lagi menerima zakat fitri. Artinya apa? Udah ada stok makanannya gitu. Bukan. Artinya dia tahun depan udah termasuk orang yang layar, orang yang mampu gitu. Nah jadi mensennya itu kalau bisa seperti itu, ya ketika tahun ini kita memberikan orang itu zakat fitri dengan cukup dan kita harapkan dia nanti gak lagi menerima tahun depan. Maka ini adalah zakat, banyak pendistribusian zakat yang berhasil. Oh baik, terus kita upayakan nih. Apanya kalau ada yang berbentuk uang nih misalkan, kalau dia berpendapat kayak gitu lah, atau ada di zakat mahal sekalian, nah itu duitnya dikasih. Dia bikin usaha, lebih mantep kan? Lebih mantep, akhirnya dia jadi orang yang membayar zakat. Iya. Jadi muzaki dia, bukan lagi mustahik dan ini bagus gitu. Ini mustahik menahun. Ya. Jadi bedanya fakir sama miskin apa nih Pak? Aduh, bedanya fakir sama miskin ya. Memang ada perbedaan antara fakir dan miskin itu. Di antaranya adalah, ada orang yang dia gak bisa lagi memenuhi kehidupan, kebutuhannya untuk hari ini aja. Dia itu masih belum tahu dia bagaimana caranya. Bingung ya. Mau makan apa ya. Nah itulah yang dibilang fakir. Kalau dirimu kan gak bingung. Tinggal asal ini aja, asal mau keliling keluarga aja udah aman. Berarti kan gak fakir. Gak fakir. Tapi kok ada yang ngasih juga. Kalau lagi gak ada, habis kita. Habis kita. Jadi nanti kepanitian kita akan bentuk. Masukkan kepanitian lah. Kalau kepanitian, siapa yang jaga malam? Bisa dicari anggotanya. Nanti ada yang maling ininya, barang zakatnya kayak di jaman rasul. Gimana? Ya juga ya. Jolah, saya sampai CBRW dulu. Tapi emang tempat-tempatin sikit lah cari anggota. Lalu jangan yang sosok kali. Kayak tahun semalam. Aman. Tempat-tempatnya panitia sosok kali. Sekarang ada selamen, terselamen. Ah. Tenang, bisa kita atur. Jadi, mau jadi panitia? Ya maulah kalau jelas dari BRW. Jelas apa ini? Menjadi musiknya? Kalau panitia dapat BRW, ya Pak Ustaz? Nah, kalau panitia. Kalau dia dapat itu, dia enggak di... Memang dia tidak boleh mendapat dari zakat fitri itu. Enggak boleh. Tapi dia capi, Ustaz. Dari? Pahala lah. Zaman sekarang kita pahala. Mana-mana orang? Ya, mau-mau lah. Pahala. Tapi yang itu mau juga. Maksudnya, dana itu dari mana? Nah, kalau urusan dana itu, kita serahkan sama Pak RW. Di mana Pak RW nyarinya. Bisa saja Pak RW menetapkan biaya untuk pendistribusian. Ya kan? Dari? Dari para muzaki. Karena kan mereka itu menitipkan hartanya agar diseluruhkan. Oh iya. Seperti itu. Tapi biasa tiap tahun ada aja itu. Apalagi yang merantau-merantau. Ya. Kan ada juga orang-orang yang orang-orang kaya. Mereka mau berbagi. Nah, bisa dipakai dari situ. Zakatnya cuma 3 kilo kan. Nanti ngasih uang 300 ribu. Yang penting, panitia itu tidak dapat dari zakat fitri itu. Oh berarti gak boleh. Bukan bagian. Bukan bagian. Kalau panitianya miskin. Kecuali panitia aja miskin. Dia gak boleh dapat persen dari zakat fitri. Masuk. Masuk. Udah miskin, mau jadi panitia. Masuk lagi lah. Ini orang pertama yang menerima nanti. Berarti gak boleh, maksudnya? Kira-boleh. Ambil sedikit dari upah itu. Oh gak boleh. Itu amanah, Fadhil. Bahaya. Jangan pernah dekat-dekat dengan. Tapi kalau sisa boleh kan? Maksudnya kan anak. Sisa. Ini. Misalkan dia 3 kilo lah. Kadang gitu. Rata-rata udah 3 kilo aja lah gitu. Satu orang. Dia ada anggotanya keluarganya 3 orang. 9 kan? 9. 10 kilo. Jadi kan ada lebih sekilo tuh. Iya, ada lebih sekilo. Nah, sekilonya ini dia bisa disalurkan ke yang lain. Misalnya ke panitia. Karena memang lebih dia. Karena memang dia pun bilang juga ini ada lebih sekilo sedekah gitu. Sedekah itu yang bisa dipakai ya. Tapi kalau pokoknya ada di zakat fitri itu gak boleh ya. Mulai ya. Kita harus ditekatkan lagi sama anggota nih. Betul. Jangan malah juga panitia yang lebih banyak nanti dapat. Nah, daripada mustahik. Artinya, kan panitia itu ada misalnya ada 5 gitu kan. 15. Nah, kemudian orang miskinnya taruhlah 10. Nah, ini kan panitia udah 50% dia. Dari totalnya, dari total jumlah itu. Patutlah badan panitia juga besar-beser. Eh, 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 eh. Gak boleh gitu. Tidak dong. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Makan banyak. Eh, eh. Ya, panitianya di sini yang muzaki-muzaki. Yang bukan penerima. Kecuali kalau dirimu masuk. Kecuali. 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 Dirimu gimana nih posisinya? Enggak. Apakah harus miskin? Atau harus bayar? Kalau bisa kedua-duanya. Kalau gak bisa, bayarlah. Gak bisa. Makan yang menumpang. Bentar lagi dapat THR. Alah, itu pun mau dikirim ke kampung. Gini aja, Pak RW. Nanti kita lihat aja lah, Pak RW. Ketika akhir pembayaran zakat fitrah itu. Ada gak nama pandil sebagai muzaki? Hmm, nanti kita datang. Nah, kalau gak ada, berarti kita memang, ya kita salurkanlah kepada Pardil ini. Bisa juga ya. Sekarang, ya ada sisa-sisa sekilo, dua kilo, bisa lah. Tahan-tahan dua bulan, tiga bulan. Karena kalau memang Pardil juga gak mampu, atau ada orang lain yang gak mampu membayar zakat fitrah, ya dia jangan memaksa, jangan dipaksa, jangan sampai dia berhutang. Oh, dia gak boleh berhutang? Iya, gak boleh. Tapi penjagaannya wajib, Pak. Ya, kan dia semua orang. Iya, dia gak semua orang. Ya, jangan sampai berhutang, karena... Mau bayar zakat? Mau bayar zakat, gitu. Dia mau banyak pahala, mungkin, Pak Ustaz. Tapi kan kriterianya yang mampu, ya. Kalau dia gak mampu, hutang ya dikasih, bukan ngasih. Gitu, kan? Kalau dia gak mampu, harusnya dia menerima. Nah, kalau dia gak mampu, ya dia menerima. Nah, ini, nih. Ini bapaknya nih, harus banyak nih, ngasihnya nih. Iya lah, kalau gak kubom, nanti tuh rumah tuh. Karena anak-anaknya cuma... Lalu bapak mau nanti, ya? Ini kan anak-anaknya cuma dua. Ya, seidaknya lahan-lahan... Ada, biasanya ngasih... Zakat, mah. Oh, iya. Ngasih ke panitia, biasanya. Ini bagi-bagi, kecualihan, sip. Ya, saya... Bapaknya itu berteruguh-teruguh cari, bapaknya. Semusan tuh mendapati bapak anak. Bapaknya kaya raya. Ternaknya banyak. Jadi, kita lebih diutamakan untuk... Ya, mendahulukan diri kita sama keluarga kita. Ya. Kalau yang ini udah mencukupi, ada yang lebih. Baru kita salurkan untuk orang lain. Begitulah dia prinsipnya, Zakat. Udah lah, udah cerah nih. Besok kita agendakan rapat. Terus sama anggota yang di masjid. Nanti, tolong jadi sekretaris nih. Udah ahli nih. Pihak sih, ibu. Pihak sih, ibu. Kuliahnya lagi libur. Kan komadon. Udah juga ya. Pokoknya, Alhamdulillah hari ini dapat pencerahan. Udah nih, Mati? Mau pulang? Pulang. Anak istri menunggu. Saya belum. Hah? Katanya belum. Belum apa? Waduh apa-apa? Oh, yaudahlah. Saya duluan lah. Ustaz mungkin ada kesibukan diriku ya. Ustaz kan punya keluarga. Nih. Medikah juga. Padahal lanjutlah tipitasnya di sini ya. Ya, Polgat. Aman, Polgat. Ya. Yuk, nanti kalau sahur ke rumah aja ya. Ya, kalau bangun ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita yang paling membuat harga itu keluarga. Harga. Cuma, apa-apa ya? Assalamualaikum. 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 Terima kasih.